Pembatalan pemberangkatan haji tahun ini berlaku secara nasional. Menurutnya calon jemaah haji sumbar sudah bersiap untuk berangkat karena sudah divaksinasi COVID-19, manasik haji hingga persiapan paspor dan dokumen. Calon jemaah haji asal Sumatera Barat sendiri direncanakan masuk asrama pada 15 Juni. Mereka terdiri dari 12 kloter. Batalnya keberangkatan haji itu merupakan tahun kedua bagi jemaah haji Sumatera Barat karena dampak pandemi COVID-19. Pembatalan itu juga membuat masa tunggu keberangkatan haji yang sebelumnya 20 tahun menjadi 22 tahun. Kanwil Kemenak Sumbar meminta para calon jemaah haji untuk bersabar dan menerima keputusan dengan ikhlas dan tetap menjaga kesehatan agar bisa berangkat tahun depan. Fahruddin Arazi, Padangkita.